Polisi melanjutkan penyelidikan kasus penipuan robot trading dengan tersangka Wahyu Kenzo. Polisi juga telah menyita tiga kendaraan milik tersangka dan menelusuri aset lainnya di kawasan kota dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tim khusus yang dibentuk Polresta Malang melanjutkan penyidikan untuk menangani penipuan robot trading. Saat ini penyidik telah melakukan penelusuran terhadap aset milik tersangka Wahyu Kenzo. Di antaranya tiga unit mobil mewah milik tersangka yang kini telah diamankan pihak kepolisian. Polisi juga telah memeriksa sembilan transaksi serta memanggil istri tersangka untuk dipiksa terkait aset dan kekayaan tersangka lainnya. Seperti tanah dan rumah yang diperkirakan berada di sejumlah lokasi di kota dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mudah-mudahan hari ini juga ada beberapa aset yang akan diserahkan. Kami juga melayangkan panggilan kepada beberapa saksi, terutama istri dari tersangka. Kami juga akan mendalami, sudah mendapatkan beberapa aset yang berupa rumah, tanah. Ini juga nanti akan kami lakukan penggeledahan bersama tersangka sehingga biar ini semakin terang-terang. Polisi juga tengah melakukan berbagai upaya terkait pengembalian dana korban penipuan investasi robot trading yang berjumlah lebih dari 745 orang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan.